bahan yang saya gunakan adalah micin sasa sasa sediakan satu wadah bersih bunda siste untuk ini bunda siste bisa menggunakan sasa atau pemiuan ataupun apa saja yang penting MSG ya tambahkan aja sini hari ini kita akan membuat scrub untuk mencerah kulit meratakan warna kulit dan melicinkan kulit sebagai takaran aja untuk ini saya gunakan satu sendok makan sasa satu sendok makan sasa nah sebentar bahan kudu yang saya gunakan adalah lidah buaya atau elobera ini lidah buayanya pastikan lidah buaya ini sudah cuci bunda siste dicuci dengan bersih kemudian rendam selama setengah zaman gitu biar biar ketak-ketahnya hilang ketak-ketah yang kuning itu biasanya membuat kulit kita jadi gata jadi pastikan lidah buayanya direndam dulu sebelum digunakan oke kemudian kita langsung aja sini cincangkan lidah buayanya sini dicincang aja bunda siste cincangkan seperti ini cincang 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 ataupun bunda siste bisa memarutnya diparut kalau tidak nanti berketul-ketul nanti nanti nggak bisa digunakan tidak eluk digunakan tidak bagus cuci yang seperti ini hidah buayanya diaduk-aduk rata bunda siste bahannya setelah banyak yang teraduk rata bunda siste bisa langsung menggunakannya karena untuk kali ini kita gunakan dua bahan saja yaitu sasa dan aloe vera atau lidah buaya untuk cara memakainya gosokkan aja pada kulit yang berflak hitam pada kulit yang kusam pada kulit yang kasar gosok-gosokkan aja selama 1-2 menit setelah digosokkan 1-2 menit bunda siste bisa langsung mencucinya dengan air oke jadi seperti ini aja ambil sedikit kita gosokkan pada kulit yang berflak hitam pada kulit yang kusam pada kulit yang kering semuanya pada bekas-bekas jerawat bekas-bekas koreng gosok-gosokkan aja seperti ini 1-2 menit 1-2 menit aja kemudian bisa langsung dicuci dengan air jadi seperti ini aja bunda siste 1-2 menit aja sudah cukup kemudian langsung bisa diguci dengan air oke jadi 1-2 menit kemudian langsung bisa diguci dengan air bunda siste bisa melakukan perawatan ini setiap hari setiap pagi ataupun setiap malam hari sebelum tidur secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih bebas flak hitam jadi mudah saja untuk menghilangkan kulit hitam dengan cara yang sangat alami sangat murah dan sangat ampuh dan tentunya mudah siste bisa melakukannya sendiri di rumah itu saja untuk tips hari ini semoga bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa lagi di lain video bye selamat menikmati